Terima kasih. Gelisah. Jangan-jangan saya ini ada punya sifat munafik. Ini salah satu yang melakukan perbuatan ini. Salah satunya adalah Umar bin Khakab. Ingatkah kita Rasulullah menyelam meninggal dunia. Segulungan nama diserahkan oleh Rasulullah kepada salah seorang sahabat Nabi. Padahal ada Umar di situ. Apa kata Nabi? Ini pegang. Di dalamnya ada nama orang-orang munafik. Tidak boleh selain engkau yang tahu siapapun nama-nama orang munafik yang ada di dalam catatan ini. Jika dia meninggal dunia baru boleh engkau umumkan bahwa nama si munafik ada di dalam ini. Tidak boleh dia disolatkan. Jangan dia dikuburkan di kuburan orang Islam. Umar berdebar jantungnya. Mulai dia gelisah. Kenapa Rasulullah tidak serahkan kepada saya? Kenapa kepada dia? Padahal saya lebih kuat, lebih bisa untuk menjaga amanah. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Gelisah Umar. Rasul meninggal dunia. Sahabat ini didampingi terus oleh Umar bin Khattab. Nah orang kalau didampingi terus oleh orang seperti Umar kan cemas juga. Membantu tiba-tiba ingat melolong. Apa kata Umar? Kita berbagi rahasia. Saya dan kamu akan sama-sama menjaga itu nama yang ada di dalam. Kasih tahu saya nama-nama siapa saja yang ada di dalam. Ini teknisnya Umar bin Khattab agar dia bisa mengetahui namanya ada enggak di dalam. Apa kata sahabat ini? Sorry. Kata Rasulullah hanya saya seorang yang boleh tahu. Kamu tidak boleh. Sampai pada titik yang sangat aneh Umar sampai menangis di hadapan sahabat ini. Please. Kasih tahu saya nama saya ada enggak di situ. Kalau nama saya di situ ada. Celakalah diri ini. Maka apa kata sahabat? Amanah. Nama-mama ada. Barulah Umar bin Khattab cerah wajahnya. Dan baru dilepaskan di Umar sahabat ini. Sudah silahkan silahkan. Itu. Tapi setelah itu Umar masih merasa aman enggak? Dia terus waspadai dirinya. Dan seluruh sahabat. Tidak ada yang merasa aman. Jangan-jangan pada diri saya. Ada sifat. Munafik. Baik. Kebalikannya. Aku berjumpa dengan orang-orang munafik. Dan seluruh mereka punya kesamaan dalam empat hal. Kebalikan habis dari yang tadi. Seluruh orang munafik merasa imannya sudah kuat. Ini wujud. Mantep. Kalau dajal keluar saya akan selfie dengan dajal dan imannya tidak akan berubah. Dia sudah merasa mantep. Ibar Allah. Orang munafik saja yang merasa imannya sudah kuat. Yuk ngaji. Tidak usah yang disampaikan imannya itu-itu saja kok. Saya sudah tahu. Ini gaya orang yang merasa imannya sudah kuat. Itu gitu gaya aja. Ngaji lah. Siapa sih yang ngaji? Ananataki Allah. Sama-sama. Siapa yang ngaji? Uzmah. Sama aja isinya disini. Siapa yang ngaji? Vaktinya nasib. Itu juga isinya. Saya sudah tahu itu. Ini tanda orang munafik. Kalau orang munafik itu merasa yakin. Bahwa yang disampaikan tentang apa saja dia sudah tahu. Artinya imannya sudah merasa. Tidak perlu lagi di upgrade. Imannya sudah tidak perlu lagi dikhawatirkan. Imannya tidak perlu lagi disegarkan. Sehingga orang munafik selalu saja. Di mana-mana berada. Akan sulit diajak untuk majelis ilmu. Tujuan majelis ilmu ini apa? Nambah iman apa bukan? Menguatkan iman apa tidak? Maka siapapun yang terus memburu ilmu. Bisa jadi secara. Keilmuan dia sudah S1 di Al-Azhar University. S2 malah. Doktor malah. Tapi kalau ada waktu. Ada ulama datang. Dia tidak malu-malu duduk mendengarkan. Ini menandakan apa? Sifat mulia sahabat sudah mulai ada pada orang-orang. Sahabat tidak malu-malu untuk mendengarkan. Kala Allah Azza wa Jalla. Kala Rasulullah SAW. Padahal mereka hafal ayat tidak menuju. Mereka hafal hadis nabi sangat luas dan banyak. Tapi kalau ada mereka kala Rasulullah. Mereka menyimak. Ini menunjukkan dia punya karakter para sahabat. Tapi yang tadi. Kala Allah kala Rasul. Kamu berutama kemarin. Kala Allah kala Rasul. Kamu ngomong dengan siapa? Asa ini sudah doktor. Ini gaya orang monafik pak. Pantang untuk mendengarkan ceramah orang lain. Nasihat orang lain. Saudara-saudaraku yang kami muliakan. Ambil ini Ibrah. Apakah kita termasuk yang sulit untuk menerima nasihat? Mereka maaf ya. Merasa imannya sudah kuat? Sudahlah. Itu kejelas orang monafik. Yang kedua. Seluruh orang monafik merasa amalnya sudah banyak. Dia ingat-ingat amalan masalah rumah. Dia ingat-ingat kebaikan-kebaikannya. Saya sudah haji. Dan kalau haji itu mabroh selesai sudah. Saya dijamin masus-saudaraku. Dia pernah bantu 2 meter di masjid untuk kerahmi. Itu diingatnya siang malam bertahun-tahun. Sehingga setiap ada peluang lagi amal yang baru. Amal yang baru duitnya ada. Betul-betul berat. Tapi kalau untuk acara. Konser untuk acara. Pertandingan dunia. Untuk acara apa. Cor-coran dia mengularkan uangnya. Untuk masjid. Untuk dakwah. Apalagi untuk iji timah para ulama. Saya tidak tahu nih. Iji timah para ulama. Akhir bulan ini. Kita digerakkan gak oleh tokoh-tokoh dan ulama kita di tempatan. Untuk menggalang dana. Membiayai iji timah para ulama. Yang akan menghadirkan ribuan. Dari 3.000 sampai 10.000 ulama. Dari Sabang sampai Merauke. Dan ini membutuhkan dana yang kecil. Kalau ada ulama-ulama kita yang menggerakkan di sini. Semoga Allah SWT berkahi hartaan tubuh semua. Amin. Nah. Setiap kali ada penggalangan dana untuk perjuangan. Apakah skala lokal atau internasional. Seperti untuk Syria. Untuk sahabat, untuk Rohingya. Dan segala macamnya. Orang-orang beriman paling di depan. Paling di depan. Dia sesuaikan dengan kemampuannya. Hari ini saya hanya mampu 50.000. Hari ini satu kali penggalangan dana saya hanya mampu 100.000. Kalau orang kaya dia melihat. Saya mampu 2 juta. Saya mampu 3 juta. Maka dia keluarkan. Setiap kali ada penggalangan. Dia keluarkan. Saya mampu. Itu jelas jaya sahabat. Tapi kalau orang munafik. Juga ada penggalangan dana. Saya berikan sebanyak satu kali gaji saya. Dan itu sudah berapa kali lipat dibalas oleh Allah. 700 kali lipat. 700 itu berbunga lagi. Berapa lagi itu. Akhirnya semangat baru dia untuk nambah seringkah baru gak muncul. Ini orang munafik. Merasa cukup. Saya sudah haji. Waktu saya haji. Saya sudah khatamkan Al-Quran dua kali. Tiga kali. Ya ingat itu terus. Dan dia udah merasa banyak dengan amalan. Ya Allah ini orang munafik. Yang ketiga. Semoga tidak ada yang tersinggung ya. Kebalikan dari yang tadi. Yang ketiga. Seluruh orang munafik. Sangat tersinggung. Marah. Menganggap orang yang menegur dan menesayati. Sentimen kepadanya. Menganggap orang yang buruk sangka kepadanya. Bukannya berterima kasih. Bukannya bersyukur. Dia malah tersinggung kalau ada yang menegurnya. Minta maaf. Itu. Bapak tadi solatnya terlalu cepat. Tahu apa kamu? Saya ini sudah lama solat tau. Udah kaseh. Dia pikir kalau bentang-bentang lama itu. Kayak orang memanah kali ya. Kalau memanah itu kan cepat. Karena udah kaseh. Cepat. Jadi solat juga begitu. Orang yang lama-lambat itu. Tandanya solatnya masih pemula. Yang cepat-cepat itu. Tandanya sudah tingkat. Lihat Valentino Rossi. Makin cepat makin laju. Tandanya dimakin senior. Jadi ketika ditegur dia malah. Ketika ditegur diluruskan dindas sehati. Maka dia akan merasa tersinggung dengan orang-orang dindas sehati. Orang menafik itu. Berlindunglah hantum kepada Allah dan kita semua dari seperangai hina ini. Apalagi yang menegurnya adeknya. Apalagi yang menegurnya muridnya. Apalagi yang menegurnya adalah orang yang memang dia tidak sukai. Padahal kata Ali bin Abi Talib. Kalau ada orang yang agamanya kurang benar. Tapi dia menegur kamu. Menesihati kamu dengan satu yang benar dan baik. Terima. Apa siapa? Ali bin Abi Talib. Agamanya saja tidak benar. Tapi kita dibenarinya. Diteguruskannya. Ketika kita salah ditegurnya. Terima kata Ali. Terima. Atau dari anak kecil menesihati kita. Ya. Oke orang menafik. Tersinggung kalau ada yang meluruskan. Bongkar sifat kita. Jangan dalam keadaan seperti itu. Kita mati. Kemudian kita terhitung menafik. Yang keempat. Orang menafik. Merasa yakin. Tidak mungkin pada diriku ada sifat-sifat menafik. Ini orang menafik. Ini aneh. Allah. Saudaraku. Orang yang paling sulit dinasihati di muka bumi ini adalah orang menafik. Ustaz insya Allah saya enggak menafik. Nah jalan-jalan menafik. Sudah mulai ada. Kalau ada yang berkata. Insya Allah. Atau saya katakan. Saudaraku. Fikri. Saya melihat. Minta maaf ya. Ada beberapa sifat menafik. Yang ada pada dirimu. Saya berharap engkau tidak pernah menjadi orang menafik. Tapi sifat-sifatnya sudah mulai ada. Kalau memang dia bukan orang menafik. Dia akan dengarkan baik-baik. Iya. Terima kasih. Insya Allah saya akan coba ubah diri saya. Itu menandakan dia siap untuk mencampakkan gejala-gejala. Masalahnya apa? Kalau sifat atau penyakit orang menafik ini. Tidak segera kita buang. Dia akan terus bertambah dan terus bertambah. Ibarat kumur ganas. Jika tidak segera diatasi. Dia akan terus berkembang. Jika sudah ada di hati mereka satu penyakit. Penyakit di hati. Penyakit hati. Seandainya dia tidak taubat. Seandainya dia tidak bersihkan. Akan terus bertambah. Meremes kepada yang lain. Bertambah lagi. Berkembang. 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 Sehingga dia langsung. Dia menjadi munafik sejati. Sehingga dia menjadi munafik. Sejati. Ini yang kita khawatirkan. Lah orang munafik selalu merasa aman. Saya rasa saya bukan munafik. Kamu jangan bilang-bilang saya munafik lah. Jangan-jangan kamu yang munafik lah. Kelihatan itu sudah mulai. Padahal kalau ada orang mengatakan. Pada dirimu sudah ada sifat-sifat munafik. Dia langsung introspeksi diri. Dia akan cabak tangan saudaranya. Thank you very much. Syukur dan kekhirat. Saya mau yang begini nih. Tegur saya ketika saya salah. Luruskan saya ketika saya menyimpang. Masya Allah. Ini dia kaum muslimin. Baik. Kalau ketika kita berbicara tentang zikrul maut. Yang perlu kita bicarakan adalah. Jadikan diri kita adalah manusia. Yang berhak mendapatkan hadiah. Husnul khatumah dari Allah. Dan itu caranya adalah. Jangan sampai di antara kita. Ada yang jiwa dan hatinya masih kotor. Karena malaikat maut itu akan mencabut nyawa. Dia sudah tahu siapa yang jiwa orang ini kotor. Kalau jiwa orang ini kotor bukan penutupan surah Al-Fajr yang dibacakannya. Malaikat maut kalau datang kepada orang yang jiwanya bersih. Malaikat ini akan memanggil dengan membacakan penutup surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul muqma inna irji'i. Bila Rabbiki radiyatan marubiyah. Fadukhuli fi ibadi. Wadukhuni jannati. Siapa yang baca ini? Siapa yang baca? Malaikat maut. Dibacakan ke siapa? Ke orang soleh. Orang beriman yang akan dicabut nyawanya. Dibaca. Hai jiwa yang baik. Hai jiwa yang kenteram. Hai jiwa yang bersih. Kembalilah engkau kepada sang penciptamu. Masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku. Masuklah engkau ke dalam surga aku. Dalam keadaan Allah ridha kepadamu. Dan kamu suka dan ridha berjumpa dengan Allah. Ini panggilan ayatnya. Yang membaca Malaikat maut. Dibacakan ke calon mayit. Itu kalau jiwa orang ini bersih. Tapi kalau jiwa orang ini kotor. Yang dikeluarkan oleh Malaikat maut dari kata-katanya adalah. Ya ayyatuhan nafsul khabithah. Hai yang punya jiwa kotor menjijikan. Hai yang punya jiwa yang mistah. Keluar kamu. Sakratul maut. Dia aja ketakutan. Ini panggilan Malaikat maut. Malaikat maut memanggil orang yang jiwanya kotor. Dengan panggilan itu. Ya ayyatuhan nafsul khabithah. Oh huji. Keluarkan nyawa kamu. Keluar kamu dari tubuh ini. Yang dipanggil dengan bentakan. Dengan ketasaran itu adalah orang yang jiwanya kotor. Dan orang munafik jiwanya kotor semua. Yang tidak cemburu ketika agamanya dipermainkan. Yang tidak marah ketika alim ulama warafatul al-biya dihina. Dibuli. Dilecehkan. Yang tidak murka ketika Al-Quran dihina. Jelas orang-orang yang dalam hati mereka dan jiwa mereka kotor. Tidak ada yang lain. Orang-orang yang lebih besar baginya pandangan partai. Yang lebih besar baginya jabatan. Yang lebih hebat baginya full kekuasaan. Maka orang-orang ini insya Allah munafik. Jiwanya kotor. Kematiannya pasti akan dapatkan bentakan. Dan bukan hanya sekedar bentakan. Akan dipukul oleh malaikat maut lambungnya. Dihantam dadanya. Dikebuki punggungnya. Kemudian. Sisi kanan, sisi kirinya. Juga dikebukin oleh malaikat maut. Keluar. Keluar. Pernah melihat setan ketika masuk di tubuh orang. Lalu di rupiah. Ada diantara raki memang terpaksa harus menggunakan bentakan. Bahkan ada tekanan. Karena setan itu persis seperti nafsu atau jiwa yang kotor. Sulit untuk dikeluarkan. Bahkan ibn Taymiyah. Sampai patah-patah tangkai sapu. Dikebukin ke setan yang menyelinap masuk ke tubuh mangsanya. Dikebuk. Keluar kamu hai musya Allah. Keluar. Malaikat maut juga memaksa keluar. Nafsu. Dan jiwa yang kotor. Sebelum meninggal. Karena seluruh bapak akan meninggal. Insya Allah. Jangan ada yang menolak. Anda pasti mati saudara. Mati. Anda juga. Sedangkah apapun anda. Sekeren apapun anda. Kalah bintang film oleh anda. Anda mati. Mati. Udah kahwin belum? Udah? Selamat. Masya Allah. Yang udah kahwin selamat. Yang belum kahwin cepat kahwin. Sebentar lagi kita akan. Kalau mengikuti kajian akhir zaman. Fase kelima jumlah laki-laki satu berbanding. 50. Ya kan? Pada kemana kamu laki-laki? Berarti di penghujung fase keempat ini. Fase kita akan banyak laki-laki di muka bumi. Yang eksodus besar-besaran ke alam barzah. Malekat maut akan bertugas menyebar dengan cepat. Menjemput kaum laki-laki. Banyak yang meninggal dunia. Udah nikah? Belum. Udah belum? Belum. Jangan tunggu mati baru nikah. Jangan tunggu-tunggu lagi. Banteng udah. Gagah udah. Cakep udah. Gabung semua. Udah punya pekerjaan. Belum juga nikah. Apa kata Nabi? Bukan umat pun. Apa gak mau dapat teguran yang keras dari Rasul itu? Bukan umat pun. Jangan terlalu milih lah. Wanita solehah banyak. Tinggal pilih. InsyaAllah ya. Dipercepat. Saya khawatir. Saya khawatir. Yang menuna-nunda. Malekat maut datang miluan. Tapi kalau sudah sempat. Full agamanya. Anda rajin selama waktu berjamah. Keren. Anda rajin tahajuh. Manap. Anda hebat sedekah. Ikut berjuang kepada alim ulama. Manap. Anda keren. Anda ternyata laki-laki yang soleh. Akhlaknya mulia. Seberapapun hebatnya anda. Agama anda tidak terlebih dari 50%. Tapi kalau anda menikah. Full. 100%. Karena. Menikah. Menyempurnakan setengah. Agama. Nah. Kapan nanti. InsyaAllah. Begitu. Kalau bapak udah hebat ya. Masa iya. Waduh. Inna lillahi wa inna illahi raji'un. Saya malah di Sumatera Barat. Kehabisan stok laki-laki. Wanita banyak ngantri. Di sini banyak yang berjangan. Ini yang terapet orang ini belum semua. Belum lihat. Belum. Belum. Masya Allah. Yang punya anak gadis bu. Bisa didaftarkan. InsyaAllah. Yang soleh harus ketemu dengan solehah. Ya. Yang baik-baik. Mesti ketemu dengan yang baik-baik. InsyaAllah. Baik. Apa khabar Allah yang kami muliakan. Dapat peringatan dua kali saya. Afwan Ustaz. Waktu kita hanya sampai 10.45. Ini yang terakhir. Afwan Ustaz. 10 menit lagi. Tanya jawab. Langsung muhasabah dan doa. Saya katakan tadi. Ini bagaikan diskusi di antara kita. Anda sekarang. Silahkan diskusi. Tapi tentang kematian. Tentang kematian. Apa yang. Dan siapa yang mau bertanya. Oh mungkin ada yang bertanya Ustaz. Gimana itu. Orang-orang yang mati. Katanya. Kalau ada urusannya yang selesai. Allah akan izinkan dia. Menyelesaikan dulu. Dalam bentuk apa. Dia akan menjadi. Roh gentayangan. Mohon. Palsu itu. Berita gak benar. Tapi betul Ustaz. Dia betul yang muncul. Itu bukan dia. Tetapi itulah karimnya. Dari bangsa setan. Yang menjelma. Dalam wujud. Almarhum yang sudah meninggal. Dan dia sudah hafal betul. Pita suara. Yang kalau betul. Perangai-perangai. Orang yang sudah meninggal. Dia bawa-bawa kan gaya-gaya itu. Rahasia-rahasia orang. Karena dia menemani kita. Sejak kita lahir kan. Si setan ini. Korin kita ini. Semua-semua kita punya karim sebelah dirinya. Dia tahu betul. Suara kita bagaimana. Kebiasaan kita apa. Rahasia-rahasia kita apa. Nanti ketika meninggal. Kitanya. Hal yang ini. Sering menipu keluarga. Dengan cara menampakkan diri. Ma. Aku adalah anak ma. Kalau ibu dengar itu. Sudah lah. Ada pula yang ketipu. Ma. Bangunlah. Solat. Tahajud. Ma. Jadi saya nanti punya. Trick. Supaya kita ketipu. Bu anak saya bagus. Diingatkannya saya solat. Ma. Di sebelah tiang rumah kita. Yang anu. Saya ada menyimpan emas. Lima puluh. Ma. Ambil ya. Gunakan untuk yang baik-baik. Ya. Dibongkar oleh ma. Kita betul. Lama-lama. Ma. Kita betul-betul percaya. Yang datang ini adalah. Anaknya. Padahal. Syaitan punya misi. Kalau udah percaya. Nanti dia mulai melakukan penyimpangan. Ma. Setiap Kamis. Malam Jumat. Malam Kliwon. Ma. Tolong antarkan ya. Ya. Sedikit makanan. Ketiduran. Saya. Dia mohon. Please. Nanti. Mak. Kalau mak diganggu orang. Sebut saja nama saya. Saya akan datang. Saya akan bantu mak. Lalu betul-betul datang. Ketika diganggu. Datang. Akhirnya. Mak itu kalau ada apa-apa. Bukan Allah lagi. Dia minta tolong. Nak. Mak diganggu. Datang. Saya datang. Ya. Sejati orang ini mak. Lama-lama dibuatnya kita menyimpak. Jadi jangan mau begitu. Kalau kita sudah mati. Ya mati saja. Kita langsung membawa. Gak. Roh kita satu detik pun. Tidak akan diizinkan berkomunikasi. Dengan orang yang masih hidup. Ada ilmu-ilmu bodoh. Memanggil roh mursli. Rampalkan mantara-mantara tertentu. Lalu masuk ke brusli. Kenapa? Masa iya ada seratus orang pakai roh mursli. Bersamaan jadi roh mursli. Mursli ada berapa sih rohnya? Satu. Lagi pula. Gak ada itu. Memanggil roh sufulan. Memanggil roh yang sudah mati. Lalu adakan penampakan. Ada segala macamnya. Bohong. Orang yang beriman. Punya akidah. Kalau sudah mati-mati. Masuk di alam barzah. Satu di antara dua tempatnya. Kalau tidak di ala iliyin. Atau di asfala satili. Gak ada di tempat yang lain. Gak bisa dipanggil. Tak bisa komunikasi. Walaupun di dalam jenazahnya kita masukkan hape full pulsa. Full pulsa. Bisa komunikasi. Dikasih antene di depan kuburannya. Masuk ke bawah-bawah. Bisa chattingan di dalam. Mak aku lagi kedinginan. Nah ada itu. Jangan mau dibohong-bohongin. Tapi anak Ustaz Abu Jibril. Namanya Israfil. Kenal lah. Israfil. Suaranya sangat indah. Hafal akurat 30 juz. Punya ilmu yang luas. Dan sudah menyelesaikan eskuannya. Israfil ini memang punya pengalaman. Pengalamannya unik. Dia berkomunikasi dengan seorang. Makhluk Allah. Yang bertemu. Di sebuah pendakian gunung. Bagi nomor hape. Saling berbagi nomor hape. Lalu berkomunikasi. Ternyata. Komunikasi ini berjalan beberapa bulan. Apa kata penduduk setempat. Kaget mereka. Betul gak kamu berkomunikasi dengan si fullan. Iya. Si fullan itu sudah meninggal setahun yang lalu. Tapi komunikasinya tidak lancar. Betul semua yang dikomunikasikan adalah berkaitan dengan fullan itu. Maka. Alhamdulillah. Ustaz Israfil ini karena ilmunya ada. Dia sadar. Dia tahu. Ini adalah setan. Tidak. Selesai. Gak ada lagi. Jadi setan bisa menggunakan hape. Bisa. Gak salah-salah. Setan bisa menggunakan hape. Kalau setan manusia. Kita gak perlu ragu lagi. Pasti pakai hape semua. Tapi setan bangsa jin juga. Bisa menggunakan hape ini. Ya. Silahkan. Sepertinya kita tutup dengan doa. Minta maaf kepada komisimin. Kita kan buat nanya karabung. Tapi sebelumnya. Tapi sebelumnya. Tapi sebelumnya juga. Dari Cikawari-Bangu. Daerah. Atau. Dan istatisasi. Jadi untuk itu. Kalau belajar. Bapak gila. Boleh lihat dari kliniknya. Buat rumah. Atau juga sebuah. Buat bumi. Dan boleh berpengarasan. Pada panggilan. Semana Allah. Sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Salah satu yang saya rasakan. Jujur kain pasif. Ada beberapa rasa. Ketika mendengar. Ketika mendengar. Karena. Saya hidup di. Era yang sebah era. Jadi saat mendengar kata-kata. Itu masih rasa bagus. Itu masih rasa. Itu masih rasa saya. Itu dijadikan. Bagian dari orang-orang yang. Terus bagaimana. Cara kita. Untuk. Meminimalisasi. Atau. Menghilangkan. Menurangi. Kemunafi. Dan kepadanya. Allah yadzikum. Di dalam hadis. Yang cukup. Kuat. Rasulullah ditanya. Oleh sahabat. Ya Rasul. Ada gak orang yang beriman. Tapi dia pengecut. Tapi dia penakut. Kata Nabi. Ada. Ya Rasulullah. Ada gak orang beriman. Tapi dia bakhir. Nabi menjawab. Ada. Ya Rasulullah. Ada gak orang beriman. Tapi. Berdusta. Nabi mengatakan. Tidak ada. Di dalam dada. Satu dada. Tidak akan mungkin berkumpul. Antara iman. Dan dusta. Tidak mungkin. Kalau dia mumin. Dia pasti tidak akan berdusta. Kalau dia berdusta. Imannya perlu dipertanyakan. Tidak mungkin. Jadi. Kalau dikatakan. Saya takut. Apakah itu ada sebab munafik. Tidak. Insya Allah. Tapi maksudnya. Penakut saya ini. Bisa mengalangi saya. Untuk memperjuangkan agama Allah. Nah kalau begitu. Mohon dalam doa. Takut membela agama Allah. Takut. Berdakwah. Takut. Berjuang. Sampai berjihan. Di jalan Allah. Mohon pada Allah. A'udhu bika. Minal jubni. Jubni itu adalah. Pengecut. Takut. Padahal yang dibela adalah agama Allah. Yang dibela adalah Allah dan Rasulnya. Yang dibela adalah kehormatan kita dan keluarga kita. Tapi kita takut. Jumur. Itu kita minta kepada Allah. A'udhu bika. Lindungi hambamu. Jangan termasuk diantara orang. Cukur ya Allah. Gitu ya. Kemudian. Allahumma ya muqallibal kulub. Sabbit kalbi ala dini. Sabbit kalbi ala ta'ad. Sabbit kalbi ala da'wati di sabili. Sabbit kalbi ala imani. Bik. Mohon pada Allah. Kokuhkan hati hamba ya Allah. Doa. Itu senjata. Itu masalah usah-usahan. Itu saya anjutkan. Tolong dibaca. Buku tazkiyatun nafas oleh Sheikh Ibn Al-Qaim Al-Jawziyah. Atau Ihyya'ulunuddin. Oleh Imam Al-Ghazali. Indah sekali. Bagaimana beliau merawat terapi hati. Ya sifatnya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. 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 Lalu dia meninggal. Apakah saya yang membayarkan hutangnya? Kata Rasulullah. Sesungguhnya hutang kepada Allah lebih berhak untuk lebih dibayarkan terlebih dahulu. Jadi kalau kamu mau membantu, bayarkanlah hutangnya. Dengan cara menghajikan orang tua. Kalau dia punya hutang duit, orang tua kita tidak punya warisan. Kita punya kemampuan. Bersedekalah untuk orang tua kita, bayarkan hutang. Sekarang hutang kita kepada manusia. Siapa saja yang berhutang, sementara dia punya niat membayarnya, dan jujur mau berniat membayarnya. Ketika ada uang, langsung dia bayar. Itu tanda kejujuran. Tapi ketika dia memang tidak punya peluang, tidak ada duit untuk membayarnya, meninggal dunia dia, Allah maafkan. Sementara Ali Warisnya tidak tahu. Tapi kebiasaan para sahabat, menjelang mereka meninggal dunia, atau kebiasaan mereka, dalam tidur mereka itu, di bawah bantalnya sudah ada wasiat. Salah satu isi wasiat adalah, saya punya hutang kepada fulan sekian. Saya punya hutang kepada fulan sekian. Itu di bawah bantal mereka selalu ada. Ini pengumuman para sahabat. Biasakan itu. Jadi kalau kita meninggal, Ali Waris kita melihat, oh ternyata mak kita, bapak kita, saudara kita punya hutang kepada fulan. Termasuk, barang anu adalah milik si fulan. Barang yang ada di gudang kita, yang bendanya adalah milik si fulan. Itu harus ada dalam wasiat. Untuk mengamankan kita. Kalau ternyata tidak sempat, kita meninggal. Sementara kita jujur ingin membayar hutang itu. Dan tidak ada waktu, dan tidak ada kesempatan membayarnya, Allah ampuni. Seolah-olah kita sudah membayarnya. Tapi kalau kita tidak jujur, buktinya tidak jujur apa? Kita sudah punya duit untuk membayar. Tapi kita tidak bayar-bayar. Alasannya macam-macam. Saya putarlah dulu, nantilah segala macamnya. Maka meninggal kita, maka yang akan membayar hutang itu, adalah amal soleh kita. Diambil oleh Allah, dikasihkan ke dia. Kalau kita habis punya amal soleh, dosa dia Allah ambil, Allah kasih ke kita. Ini yang sangat mengerikan, yang berkaitan dengan hutang-hutang. Bagaimana dengan hutang yang kita tidak sengaja atau lupa? Terlafazkan semacam itu tadi. Eh, saya dahwi sudah nih. Nanti semua saya traktir ya. Saya, apa namanya? Saya traktir ya. Ternyata, lupa. Yang namanya lupa, kita sudah tahu. Hukum yang namanya lupa adalah, rufi'al qalamu'an ummatil khatab wa misyanu wa sikiru'aleh. Selama itu adalah lupa, tidak sengaja, dan dipaksa, dia tidak berusaha. Jadi kalau lupa, tidak berusaha. Tapi ustaz, kami ingat sekarang, bagaimana caranya? Ya, kalau bisa ajak reunian, mereka, tidak apa-apa. Pohong kawan, dulu saya pernah menyampaikan begini kan, pakai buat grup atau apa, SMS, yuk kita kumpul sesekali, ya saya mau traktir, dulu kan saya ada niat. Sehariannya mereka bisa, ya Alhamdulillah. Kalau saya tidak, enggak usahlah, kami semuanya sibuk. Ya sudah, bebas kita. Gitu ya. Oke. Silahkan. Masa sahabat, baik. Saya sudah ragu, kita angkat kedua telapak tangan kepada Allah SWT. Setifar terlebih dahulu. Setifar terlebih dahulu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, sebelum kami, adalah miliknya, makhluknya, nyawa-nyawa kami, ada dalam bergaman tanganmu. Kapanpun kami, pasti akan kembali kepadamu, Ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami, adalah hamba-hamba yang sudah terikat dengan janji kepadamu, bahawa jika kami diizinkan hidup di dunia ini, kami siap unduk dan patuh kepada ajarannya. Kami siap untuk menjalankan syariatnya. Ya Allah, dalam kenyataan, sangat banyak janji-janji yang kami lambat. Sangat banyak sumpah-sumpah yang kami hianati. Sangat banyak dosa-dosa yang sudah kami cempur di Allah dalam badan yang disakar. Sangat banyak rinta-rintamu yang sampai hari ini belum kami kerjakan. padahal kami mampu mengerjakan. Sangat banyak larang-laranganmu yang kami tahu, masih kami buang. Padahal kami tahu engkau membencinya. Ya Allah, sebentara, kematian kami tidak dapat, kami melarikan diri dan bersembunyi darinya. dan kami akan disidang atas segala apa yang pernah kami lakukan. Tadi ada tadi. Ya Allah, kami mengaku, dosa-dosa kami, tidak lagi pandai kami menghitungnya. Masalahmu kami, kami tatap dengan rasa pesimis, karena kami sadar betapa zinanya kami. Tidak sedikit tangan ini menyentuh. Lawan jenis yang tidak halal bagi kami. Tidak sedikit dan tidak jarang mata ini melihat kepada pemandangan yang engkau telah menaciskan yang engkau haramkan bagi kami melihatnya. Tidak jarang ya Allah mulut ini melantunkan nyanyian-nyanyian yang engkau haramkan kami. Tidak sedikit mulut ini Allah berdusta, mempecah pelah, mengadu botol, mengarang-arang cerita, bersumpah palsu, dan juga tidak sedikit. Lidah dan menunjukkan ini Allah. Mengeluarkan kata-kata kotor dan hingga. Allah, kedua kaki ini telah melangkah ke tempat-tempat yang tidak teribuai, berulang-ulang dan berulang-ulang. Dan kakinya akan bersaksi kepada kami kalau dihadapan tangan ini juga ya Allah. Ya Allah mulut ini telah memakan, telah meminum apa-apa yang tidak jelas kehalalannya. Ya Allah, hamba seperti apa kami dihadapanmu. Engkau yang maha tahu, kami sebenarnya tidak percaya diri mengangkat kedua tangan dihadapanmu. Tetapi kami tahu, kami sadar, kami yakin, kami sedang menyeru yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha pengampun, yang maha menerima kembali hamba-hamba yang kembali kepadanya. Maka kami datang kepada memenangkui segala kehidupan diri kami. Ya Allah, terima kami kembali sebagai hamba-amu. Cuci kami dengan pengampunanmu. Putihkan masa lalu kami, Ya Allah. Putihkan masa lalu kami, Ya Allah. Putihkan masa lalu kami, Ya Allah. Ya Allah, hiasi dalam dada kami, hiasi dalam hati kami, kecintaan yang sangat dalam kepada iman dan islam. Jadikan kami, Ya Allah, seluruhnya, hamba-hamba yang cinta untuk bertakwa kepadamu, Ya Allah. Bencikanlah kepada kami, rasa maksiat, dan mendekati tempat-tempat maksiat, Ya Allah. Di akhir zaman ini, kami mohon kepadamu, jadikanlah kami hamba-hamba yang selamat dari murtad, dari keberdakan, dari kesesakan, dari penyimpangan, Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Bimbing kami, agar kami senantiasa di atas syiratul muskatim. Bimbing kami, agar kami dekat selalu dengan masjid, dengan sajadah, dengan Al-Quran, dengan dikir. Bimbing kami, agar kami senantiasa mencintai para alim ulama' yang istiqamah, dan ulama'-ulama' yang terjuang. Bimbing kami, agar kami ringan, berikfak, berwakaf, dan bersedekah, untuk kepentingan agamamu, dan tegaknya agama ini Allah. Allahumma rabbana wa taqabbal minna di'a, ya rahman rahimin, berilah kami rezeki, akhir hayat yang husnul khatimah. Berilah kami rezeki, akhir hayat yang husnul khatimah. Berilah kami rezeki dari sisimu, berupa ni'mat yang paling agung, yaitu, akhir hayat husnul khatimah. Ditingi kami dari suhu'ul khatimah. Selamatkan kami dari suhu'ul khatimah. Pelihara kami dari suhu'ul khatimah. Allahumma amin, amin, amin ya rabbal alameen, ya mujibah sahilin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala Muhammad, kama salli'ta ala ibrahim, wa ala ala ayah ala ibrahim, wa barak ala mohammed wa ala ala Muhammad. Kama baarbta ala ibrahim, wa ala ala ibrahim, inna ka amidun majid wa taqabal minna puhrabana atina til dunya hasana wa fil akhirati hasana wa gina azab al-nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursaleen walhamdulillahi rabbil al-adhi ibarallah mari kita baca surat wal asri sama-sama A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Wal'asr inna l'insan nafi khusr illa al-lazina amun wa adilu s-salihaat wa tawasawu bil akta wa tawasawu bil sabr Allahumma rahamna bil Qur'an wa salakallahu al-razi baca duha kafaratul majlis subhanakallahumma wa muhamdika ashgadu an la ilaha inna anta astaghfiruka walakub ilaih walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi dafiq wa gidayah di luar masih ada kesisa beberapa kitab kami dan juga parfum kesukaan rasulullah yaitu kesturi yang telah di luqyah siapa yang mendapatkan kitab ini dan parfum ini dia telah berbagi untuk dakwah dan dia telah memperjuangkan agama Allah karena keuntungannya 100% untuk personal dakwah visabilillah dan pendapatan tren pendidikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh